Saya Radisabutra melanjutkan Sapa Indonesia pagi. Saudara polisi masih terus lakukan penyidikan terkait motif dan peran pelaku terhadap para tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Polisi menilai para tersangka pelaku tidak kooperatif saat dimintai keterangan. Dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang hingga kini 3 tersangka lainnya belum ditahan karena masih harus diperiksa lebih mendalam. Ketiga tersangka yang belum ditahan harus melakukan wajib lapor setiap harinya. Polisi menyebut selama pemeriksaan para tersangka tidak kooperatif dalam memberikan informasi, namun sudah cukup bukti untuk menetapkan kelima orang ini sebagai tersangka. Tersangka ini tidak konsisten yang kita peroleh. Kadang-kadang malah melakukan pengingkaran terhadap informasi-informasi yang kita cross-check. Sementara itu istri kedua tersangka Yosep, Mimin, dan tim kuasa hukum kembali menegaskan jika tersangka Yosep. Mimin, Arigi, dan Abi tidak terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amel, seperti yang dituduhkan tersangka Danu. Mimin mengatakan pada saat peristiwa pembunuhan terjadi, mereka tidak berada di lokasi kejadian. Saya bapak sama Abi di rumah, Arigi di tempat kerja. Biasa setiap malam itu kan tidurnya di tempat kerja. Segala tudingan yang dituduhkan oleh Danu... Itu tidak benar. Itu bohong-bohong. Saya tidak kenal sama Danu. Anak-anak pun tidak kenal sama Danu. Tanyakan informasi paling akhir soal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Jurnalis Kompas TV Vida ala Tasvida. Sudah dapat dipastikan hari ini polisi akan menggelar olah tempat kejadian perkara ulang. Dan apa saja yang akan menjadi fokus polisi dalam olah TKP kali ini? Selamat pagi, Arigi. Betul sekali. Dari pengidik ini memang mengonfirmasi kepada pihak media bahwa hari ini akan kembali dilakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi yang kemudian menjadi tempat pembunuhan yakni di Jalan Cagak Nomor 10, Subang. Dan memang kalau dari informasi yang kami dapatkan seharusnya olah TKP ini akan kembali dilakukan pada pukul 8.00. Dan yang menjadi fokus Radi dan juga Saudara ini adalah pencarian barang bukti yang kemudian ini disebutkan oleh saksi Muhammad Ramdanu atau Danu. Yang kemudian informasi dari Danu ini menjadi dasar atas pertemuan tersangka empat orang lain yakni Yosep, lalu juga istri muda Yosep yakni Mimim dan juga dua anaknya. Dan memang berdasarkan keterangan yang kemudian diberikan oleh Muhammad Ramdanu kepada tim penyidik, ini bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 lalu, dirinya ini sempat bertemu dengan Yosep di salah satu kedai makanan. Nah, dan dalam pertemuan tersebut Yosep ini mencurahkan isi hatinya yang kemudian mengeluhkan bahwa saat itu dirinya ini sudah kesulitan untuk kemudian mengelola yayasan. Dan di momen itulah kemudian Yosep mengajak Muhammad Ramdanu atau Danu yang ini juga menjadi saksi kunci dari polisi saat ini untuk kemudian memberikan pelajaran dalam tanda kutip kepada korban dan juga anak korban. Dan dari keterangan Danu tersebut, ia menyebutkan bahwa dalam prosesnya kemudian Yosep ini mendatangi rumah yang saat ini dijadikan tempat olah TKP atau rumah dari kedua korban dan dari keterangan dari Danu bahwa saat kemudian Yosep ini masuk, ia melakukan penganian dan kemudian meminta golok kepada Danu dan golok itu yang kemudian saat ini akan menjadi fokus dari kemudian pihak milik dari Polda Jabber untuk kemudian di cari selain golok itu juga ada dua buah ponsel yang saat ini menjadi fokus yang diburu oleh pihak kepolisian untuk menguatkan statement atau penetapan empat orang tersangka lain. Karena kita tahu Radhi dan juga saudara, hingga saat ini empat orang tersangka tersebut ini masih menyangkal keterlibatan diri mereka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak disudang yang sudah berlangsung selama dua tahun yaitu di akhir Agustus 2021 lalu. Dan memang inilah yang kemudian diklaim sebagai hal yang kemudian menyuliskan oleh pihak kepolisian karena hingga saat ini tersangka masih menyangkal keterlibatan diri mereka. Sebelumnya Radhi dan juga saudara pihak kepolisian ini juga sudah sempat melakukan penyusiran atau kembali melakukan olah tempat kejadian pertama untuk kemudian mencari kedua barang bukti tersebut yang ini golok dan juga ponsel milik Orten pada Sabtu lalu. Namun memang tidak membuahkan hasil atau belum membuahkan hasil. Untuk itu hari ini olah setiap ini kebaik dilakukan belokasi dengan menyertakan Muhammad Ramdanu. Harapannya tentunya kemudian barang bukti tersebut ini bisa ditemukan sehingga ini memperkuat kemudian alasan polisi untuk menetapkan keempat orang tersangka tersebut tadi. Ya, Fida ada empat orang tersangka. Salah satunya istri muda Yosef dan kedua anaknya. Dan sampai saat ini belum ditahan. Lalu apa kendala polisi sebenarnya dan apa pertimbangan polisi sampai mereka sampai saat ini belum ditahan, Fida? Ini tadi, Raju dan juga saudara. Masih perlu adanya keterangan-keterangan dan bukti-bukti lebih lanjut. Karena memang hingga saat ini keempat tersangka masih atau ketiga tersangka lainnya ini masih kemudian menyangkal tuduhan yang dituduhkan kepada mereka tersebut keterlibatan mereka dalam takus pembunuhan ibu dan anak ini. Dan memang kalau Fida merumput ke belakang, Raju dan juga saudara, alasan dari tersangka atau salah satu alasan dari ketiga tersangka lainnya yang saat ini belum ditahan menyangkal tuduhan yang dituduhkan kepada mereka tersebut keterlibatan mereka dalam takus pembunuhan ini adalah kemudian mereka mengaku atau mengiklumkan bahwa mereka tidak ada di lokasi saat kejadian pembunuhan tersebut terjadi. Dan sebetulnya, ini dikuatkan atau alasan ketiga tersangka ini dikuatkan dari keterangan taksi yang pada dua tahun lalu saat takus ini baru terjadi, ini sempat diperiksa oleh pendidik dari Polda Jagar. Tersangka tersebut bernama Ahmad Fadil yang memang menyebut bahwa pada saat hari kejadian salah satu anak dari istri Buda Jagat yang saat ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tersangka polisian ini sedang bersama dirinya di salah satu di wilayah Tudang, jadi itu Raju dan juga saudara. Sementara keterangan dari Muhammad Ramdanu yang menyebutkan bahwa saat kemudian kejadian pembunuhan tersebut terjadi, ketiga tersangka yang tidak saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka tersebut berada di lokasi kejadian pembunuhan. Dan tadi memang kalau berdasarkan hukum, ada alasan-alasan mengapa kemudian tidak semua tersangka ini perlu dilakukan penahanan. Biasanya tersangka-tersangka yang perlu dilakukan penahanan ini, jika kemudian tersangka tersebut dikhawatirkan akan melarikan diri atau kemudian mengulangi kembali perbuatan. Ya, pada intinya polisi saat ini masih mengumpulkan begitu ya rangkaian-rangkaian cerita kepingan-kepingan fakta dalam kasus ini sehingga bisa dengan mantap nantinya menetapkan atau menahan para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Baik, terima kasih Vida Alatas melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat. Terima kasih Vida.